Halo selamat malam smart listeners dan sahabat sonora This is Smart Young Top Radio Bersama saya Billy Boon Dan di depan saya seperti biasa ada orang hebat Ganteng lagi Rambutnya udah agak putih-putih Tapi ganteng Ini George Clooney-nya Indonesia nih Justru rambut putihnya itu yang bikin rambut ganteng Oke Saya bareng Mas Edy Danus Saputro Dia ini adalah CEO dari Mandiri Capital Indonesia Selamat malam Selamat malam Billy Oke thank you so much udah mau datang ke sini Saya mau ngobrol banyak sama Mas Edy Jadi saya say hello dulu ya Ke seluruh smart listeners dan sahabat sonora yang ada di 21 kota Udah tau lah ya di kotanya dimana aja ya Anyway yang mau nanya-nanya ke Mas Edy bisa lewat Whatsapp atau SMS ke nomor aksis 0838 7764 7715 Sekali lagi ke nomor aksis 0838 7764 7715 Nanti yang beruntung bisa dapetin 1 buah kacamata aksis Persembahan dari OpticSize Nah Mas Edy Ini kalo ngeliat dari CV-nya ya Buset deh Keren banget Lulusan A1-nya dari UGM Ngambil Economics Betul Jangan tanya tauannya ya Ketauan orang pintar Ngambil Economics di UGM Kemudian Sempat ngambil MBA Di Duke ya Di Duke University Di Duke University Di Amrik Ini ngambil MBA Kemudian Nggak puas Kayaknya cuma MBA doang ya Kayaknya nggak keren gitu ya Jadi ngambil lagi Jadi Di UI Doctor in Strategic Management Untuk decision making Betul Oke pertanyaan gini dulu deh Ini kenapa sampai Ngambil Doktor? Ya Jadi memang berbagai alasan Satu memang saya berasal dari keluarga akademis Yang kedua ya Saya memang senang mencari ilmu Mencari ilmu itu kan bisa dari yang informal maupun yang formal Kebetulan-kebetulan saya senang cari yang formal Dan Kalo disertasi di S3 itu Tidak hanya belajar dari textbook dan dari profesor di kelas Tapi terus melakukan research Jadi research-nya waktu itu Saya menikmati itu Tebar questionnaire Ketemu dengan responden Dan topiknya berhubungan dengan topik industri Itu adalah kahlian Dan minat saya Itu adalah investasi Investasi terutama di perusahaan Ini nyambung dengan pekerjaan saya sekarang Banget ya Banget ya Emang Jadi kalo ngeliat dari hidupnya Hidupnya Mas Mas Eddie ini Udah semuanya lurus-lurus aja ya? Lurus enggak Saya sebenarnya Masuk ke dunia investasi kan Setelah MBA Sebelum MBA Saya mulai karir saya Saya justru di consumer goods Ya di PNG Betul saya kerja di PNG Kemudian karena istri saya juga Dari PNG kan bosen kalo dirumah kan sama-sama omongannya sama Jadi saya Habis sekolah S2 itu Saya pindah ke finance Setelah itu saya konsisten di dunia investment Investmentnya rata di perusahaan Bisa pertama di pasar modal Kemudian di perusahaan Sampai dengan sekarang Ya itu adalah investasi ke startups Oke Nah ini Ini Tempat kerjanya keren-keren Semua gini Ini Gimana caranya Ya mungkin Sharing coba buat smart listeners Sama sahabat sonora yang Kan gini kan Kalo kita Kerja gitu kan Selalu tempat kerja kita Menjadi nama belakang kita Gitu kan Itu loh Mas Eddie itu loh Mandiri Capital Gitu kan Ya kan Kalo jaman dulu saya gitu kan Bili-bili mana Bili Nike Bili-bili Oakley Gitu kan Nah ini Apa rahasianya Dan Waktu itu milih-milih perusahaan Tempat kerja tuh Sebaiknya kayak gimana sih Mas Eddie? Ya Mungkin kalo dari awal sih Saya memang selalu preferensinya Perusahaan Yang multinasional Dan besar ya Oke alasannya kenapa dulu? Karena saya merasa Bisa belajar banyak Oke Bisa belajar tentang Dan gajinya gede pasti Gak Ngaku deh Relatif gede Relatif gede Relatif gede Ada sih sebenernya Sejujur aja sih Banyak yang bisa lebih besar Oke Karena konglomerat Itu biasanya Kalo sudah disukai Dan dipercaya oleh Konglomerat Bisa jauh lebih gede Daripada di pasar Cuman memang Kalo dari multinasional Memang Saya melihat Itu kesempatan untuk belajar Oke Jadi saya Sistemnya gitu ya Sistemnya Operasionalnya Cara berpikirnya Makan waktu masuk di PNG dulu kan Itu kan Sangat dididik Untuk cara berpikirnya Dari A ke B B ke C Dan memang sistematis Jadi memang malah Kita dianggap dulu Ada istilahnya tuh Apa? Apa namanya Proctoids Kayak robot gitu Oke Karena Procter & Gamble itu Sangat terstruktur Cara berpikirnya Oke Jadi itu bisa dianggap Sebagai positif maupun negatif ya Tapi kalo di awal karir Menurut saya itu positif Cara membentuk Membentuk Cara berpikir Yang menurut saya Sistematis Dan kritis Karena yang Terus terang di Indonesia Mungkin Saya gak mau generalisasi Tapi Banyak orang Indonesia Lulusan dari S1 S2 Cara berpikirnya Kan kurang Kritis gitu Menerima Itu memang udah budaya Indonesia juga ya Budaya Jawa disebutnya Nerimo ya Jadi menurut saya Kalau di perusahaan multinasional Justru Ditantang untuk Untuk berpendapat Ditantang untuk mencari Cara pemikiran Atau cara inovasi yang beda Itu Makanya saya ingin belajar dari Perusahaan besar dulu Oke Nah itu kan dari Dari sisi perusahaannya Nah sekarang saya mau nanya Mas Yedi kan Kelihatan banget ya Dari pertama kali Procter & Gamble Gitu apa Manager gitu Kemudian naik lagi Terus naik lagi Apa Akhirnya jadi managing director Senior advisor Terus kemudian sekarang ini Jadi CEO di Mandiri Capital Kalau Apa yang bisa di share Buat para profesional Di luar sana Dalam etos bekerja Atau mindset Atau Karakter Attitude Itu Seperti apa sih Supaya mereka bisa Bisa berkembang Atau pertanyaan yang gampangnya gini Ketika Mas Yedi Interview orang Yang untuk akan menjadi Timnya Mas Yedi Apa yang paling dilihat sih Apakah IPK 4.0 Dari UI Itu udah menjamin Wah dia bakal jadi Superstar Ini Pertanyaan bagus ya Dan Menurut saya Kembali ke masing-masing Cara kita melihat kandidat Tapi saya Saya melihatnya begini Mungkin pertama gitu Kita Filter pertama Mungkin secara akademik Harus Cukup bagus lah ya Tapi Akademik smart Menurut saya Tidak cukup Harus ada street smart Oke Dalam arti IPK 4.0 Bukannya saya anti Terhadap IPK Tapi kalau IPK aja Hampir semua orang Mungkin Kalau memang kerjanya Hanya di Hanya ke kelas Ke perpustakaan Mungkin ya bisa lah gitu ya IPK 3.0 Sekian gitu Tapi kan itu kan gak cukup Karena menurut saya Di kampus kan Bukan hanya untuk mencari IPK Harus aktif juga di Organisasi Oke Extracurricular Olahraga dan sebagainya Jadi menurut saya itu Balanced person Jadi Karena Kalau masuk ke sebuah perusahaan Saya tidak mencari Spesialis Pada akhirnya mungkin Orang tersebut menjadi Spesialis Tapi di awal Kalau entry level Itu biasanya generalis Harus bisa mengerjakan Berbagai hal Marketing bisa Operations bisa Keuangan bisa At least ngertilah Bukan harus jago ya Iya bukan harus jago Tapi di awal-awal karir Orang itu harus Bisa menjadi generalis Malah di beberapa perusahaan besar Ada namanya Management Training Program Ya Atau Officer Development Program Atau apalah istilahnya Itu memang Di training untuk menjadi generalis dulu Setelah itu Setelah 5 tahun 10 tahun Atau berapa tahun Menjadi spesialisasi Itu wajar Ya Tapi Awalnya Harus Punya Curiosity Keinginan tahuan Cara berpikir Dan kemauan Untuk menjadi generalis Oke Nah tadi Mas Heidi cepat bilang Penting untuk Jangan Cuma jadi kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang gitu ya Tapi 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 harus ikut organisasi gitu Emang Apa sih yang dilihat Dari orang yang Punya CV Oke dia fresh graduate Dia belum punya pengalaman kerja gitu Tapi dia punya Pengalaman organisasi Chancesnya tuh Apa sih yang dihargai dari orang yang pernah ikut organisasi Jadi Ini pertanyaan yang menarik Karena saya Beberapa kali pulang kampung ke Keputusan saya lulus dari Universitas Gajah Mata Saya pulang kampung ke kampus Saya tanya Saya bilang bahwa Belajar Dan mengenai ilmu Dan apa yang ada pelajaran itu Enggak cukup Kalau kalian enggak bisa menjual ide kamu Atau enggak bisa Mempresentasikan ide Jadi seringkali Mahasiswa Atau lulusan Graduate itu Gugur atau lemah di Soft skills Yes Setuju Cara jualannya Atau cara mempresentasikan ide Atau jaraknya cara komunikasi Itu lemah Padahal ada Apa yang ada di otaknya tuh bagus Cuma tidak bisa mempresentasikan Bukan terus kemudian berarti bahwa Yang dipelajari hanya Cara jualan Yaitu salesman juga Semuanya begitu ya No disrespect terhadap salesman ya Cuman Itu harus seimbang Apa yang ada di otak Dan apa yang Cara presentasinya Jadi kalau saya lihat Seorang anak muda Calon karyawan Dan sebagainya Saya melihatnya itu Apakah Bisa Bisa berkomunikasi Apakah bisa Maksudnya Tidak hanya jualan ya Kadang-kadang Debat Dan membantah Atau berbeda pendapat Pun perlu seni Betul Karena orang-orang Bisa aja Gampang benar-benar Salah Gebrak meja Atau apa kan Begitu caranya Kita mendebat orang Atau berbeda pendapat Di sebuah organisasi Itu pun Menurut saya Perlu skill 20 kali Dan biasanya Orang yang ikut Organisasi itu Udah terekspos itu Ketika mereka Dari Dari Masih kuliah gitu ya Jangan yang Cuman kuliah pulang Kuliah pulang Belajarin akademiknya doang Ngejar IPK doang Tapi begitu masuk ke dalam Sebuah perusahaan Anggap aja diterima Masuk ruang meeting Ditanya ada pendapat Apa enggak Kemudian dia diem Karena dia gak terbiasa Untuk mengungkapin pendapat Gak terbiasa Untuk berargumentasi Dan seterusnya ya Oke Pertanyaan terakhir Sebelum-sebelum kita break Lebih penting mana IPK 4,0 Atau attitude baik? Oh jelas Attitude Jelas attitude? Padahal dapetin 4,0 Susah loh Ya Tapi maaf ya Saya bukan Tidak Tidak Menghargai Usaha Anak-anak muda Untuk mencapai 4,0 Tapi pertanyaannya kan Satu Ya kita harus jujur aja Bahwa tidak semua universitas Dan pendidikan tinggi itu kan Gradingnya sama Oke 4,0 di satu tempat Dengan 4,0 di tempat lain kan Gak sama ya Ya Yang kedua Cara mendapatkannya Apakah memang Sistem kebut semangat Semalem Atau Dia belajar Atau dia kerja kelompok Itu kan juga kita bedakan Jadi Menurut saya Saya gak bisa melihat IPK saja Sebagai Indikator Tapi Keseluruhannya Oke Tidak hanya juga Dari sisi Ininya ya Apa namanya Extracurricular dan kegiatan Tapi 4,0 itu menurut saya Karena saya punya teman Sorry Kembali ke diri sendiri Pengalaman diri sendiri Saya lulus S1 itu lama 6 tahun Hampir 6 tahun Bukannya saya bangga ya Itu bukan kebanggaan Jangan salah ya Enak Gini Enaknya orang sukses gitu ya Sekarang udah CEO Terus kemudian Ketika cerita zaman dulunya Itu gak perlu malu Gitu Oke Serus Karena kita bisa tanya gitu 4,0 berapa lama gitu Kalau memang 3 tahun 3,5 tahun Ya itu berarti memang Sangat fokus gitu Tapi kalau Karena 6 tahun 7 tahun Karena ngulang-ngulang terus Sampai akhir berapa tahun Bisa juga itu ya Bisa juga gitu kan Jadi kita harus tanya Jadi menurut saya proses itu Penting Jangan hanya hasil akhir Karena kalau Kalau dikerjakan Hanya hasil akhir Fokusnya hanya Hasil akhir Mungkin Banyak jalan pintas Oke Oke Kita break dulu Jangan kemana-mana Yang mau nanya-nanya ke Mas Eddy Bisa lewat Whatsapp Atau SMS Ke nomor Akses 0838 7764 7715 Don't go anywhere